Sejengkal tanah sepercik darah jilid 18. Setelah mendengar bahwa Raden Wijaya telah berada di daerah baru yang diberi nama Majapahit, maka berdatanganlah orang-orang dari Daha, Tumapel dan Madura untuk ikut membuka hutan dan tinggal di daerah itu. Orang-orang dari Madura berkelompok dan memilih bagian sebelah utara dari tempat ini, dan dinamakan Duku Wirasaba. Dalam waktu sebentar saja, daerah baru yang diberi nama Majapahit itu menjadi ramai dan banyak sekali penduduknya. Raden Wijaya bersikap baik sekali kepada mereka yang berbondong datang ke daerah baru itu untuk menjadi penghuni di situ. Dia bersikap ramah dan penuh kekeluargaan, bahkan membantu mereka yang kekurangan untuk dapat membangun rumah sederhana dan dia membagi-bagikan tanah garapan sehingga kehidupan para penduduk baru itu cukup terjamin. Sikap yang baik ini tentu saja segera tersiar luas dan semakin banyaklah orang-orang terusir dari daerah Singosari berdatangan dan kemudian menetap di situ, bersumpah setia kepada Raden Wijaya yang mereka anggap sebagai junjungan baru. Biarpun bangunan yang menjadi tempat tinggalnya hanya merupakan pesang gerahan amat sederhana, namun melihat bahwa dia telah memiliki potensi sebagai tempat pergerakan dan penyusun kekuatan. Raden Wijaya lalu mengutus dua orang pembantunya yang setia, yaitu banyak kapuk dan mahasawagal, pergi ke Madura dan menfadap Bupati Wiraraja di Sumenek. Dua orang utusan itu berangkat. Dan giranglah hati Bupati Wiraraja mendengar bahwa Raden Wijaya telah mendapatkan suatu daerah baru yang amat baik sebagai tempat penghimpunan tenaga dan persiapan perang untuk menyerang kerajaan ke diri. Dia pun merasa setuju dengan permintaan Raden Wijaya agar dia teribuana yang ketika dia pergi ke kediri dititipkan di Sumenep, agar ikut pula ke Majapahit bersama para utusannya. Dia pun menitip pesan kepada para utusan itu bahwa untuk sementara ini, agar jangan sampai menyolok, dia tidak akan berkunjung dulu ke Majapahit. Akan tetapi, pasukannya dipersiapkan untuk membantu Raden Wijaya dan dia berpesan agar Raden Wijaya segera mempersiapkan diri, menghimpun tenaga pasukan. Dia sendiri akan mengiring utusan resmi kepada pimpinan pasukan Cina yang berada di sekitar pantai utara. Kedatangan kembali kedua utusan bersama dia teribuana disambut gelembira oleh Raden Wijaya. Pertemuan antara dua kekasih itu tentu saja amat membahagiakan hati dan biarpun tadinya dia teribuana sejak kecil dimanja dan dilimpahi kemuliaan, berenang dalam kemewahan di dalam istana yang indah, dan kini dia melihat betapa tempat tinggal calon suaminya hanyalah sebuah pesanggerahan dari bambu yang amat sederhana bahkan miskin, namun ia berbahagia sekali. Hidup di samping orang yang dicinta selalu mendatangkan perasaan bahagia. Setelah menerima berita dari Bupati Wiraraja di Sumeneb, makin berkobarlah semangat Raden Wijaya. Dia lalu mengumpulkan para senopatinya yang setia. Raden Wijaya mengajak para pembantunya yang setia itu untuk berbincang-bincang tentang persiapan untuk menyerang ke diri. Mengajak mereka menyusun dan merencanakan siasat kalau saatnya sudah tiba, dan bagaimana mereka harus bertindak untuk mengumpulkan prajurit, membentuk pasukan yang kuat, menerima sisa-sisa pasukan singosari yang melarikan diri cerai berai ketika kalah perang oleh pasukan ke diri, bagaimana untuk mengumpulkan senjata, kereta dan sebagainya. Segala sesuatu mereka perbincangkan dan rencana diatur sebaiknya, bahkan sudah direncanakan tempat-tempat yang akan mereka jadikan markas dalam gerakan mereka kalau tiba saatnya menyerbu ke diri. Hanya ada satu hal yang sukar untuk didapatkan Katara dan Wijaya. Yaitu kodatunggangan yang baik bagi para senopati. Hal ini amatlah penting karena para senopati yang selalu harus memimpin pasukan, harus memiliki kodatunggangan yang tangkas, kuat dan cepat. Akan tetapi, kuda yang kita miliki hanyalah kuda biasa yang kurang tepat untuk menjadi tunggangan para senopati. Harap paduka jangan khawatir, Raden kata Ronggolawe dengan sikap gagah perkasa. Perkenankan hamba pergi ke Madura. Di sana terdapat banyak kuda yang berasal dari Bima, kuda pilihan yang baik, tinggi besar dan tangkas, bahkan sudah dilatih perang-perangan sehingga kuda-kuda itu tidak akan ketakutan apabila dibawa berperang Raden Wijaya memandang dengan wajah berseri. Ah, bagus sekali, Ronggolawe. Kalau begitu, biar ku titipkan surat untuk paman Bupati Wira Raja, agar dia mau membantu dengan menyerahkan kuda-kuda pilihan dari Madura. Ronggolawe segera berangkat ke Madura untuk memenuhi tugas penting itu, dan para senopati lainnya juga bubaran untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing yang sudah mereka terima dari Raden Wijaya. Ada yang menyebar para perwira untuk mengumpulkan calon-calon prajurit dan mengumpulkan para pemuda yang kini tinggal di Majapahit untuk menjadi prajurit. Ada yang melatih mereka yang menjadi prajurit baru. Ada yang memimpin mereka yang ditugaskan membuat senin jata, dan lain-lain. Kesibukan terjadi di Majapahit, daerah baru yang kelak akan menjadi pusat sebuah negara yang jaya dan besar kekuasaannya itu. Mereka bekerja keras karena mereka harus cepat-cepat bersiaga karena selain khawatir kalau sampai persiapan mereka ketahuan oleh Seng Prabu Jaya Katuang, juga kalau pasukan Cina dari utara sudah bergerak, mereka harus bergerak pula dengan cepat membantu pasukan dari Cina itu. Kekhawatiran mereka memang beralasan karena pada suatu hari, tiba-tiba muncullah Senopati Segarawinotan, Senopati yang galak dan garang dari kediri. Karena Senopati ini memang congkak dan tinggi hati, apalagi ketika itu dia tiba di daerah baru Majapahit sebagai utusan Seng Prabu Jaya Katuang. Maka sikapnya pun angkuh bukan main. Sikapnya itu masih angkuh ketika dia dibawa menghadap Raden Wijaya sehingga para Senopati pembantu Raden Wijaya mengerutkan alis dengan hati tak senang. Akan tetapi Raden Wijaya menyambutnya dengan ramah. Sikap Senopati itu dianggapnya wajar saja. Bukankah pada saat itu dia masih termasuk orang yang menghambakan diri kepada kerajaan kediri dan menjadi petugas Seng Prabu Jaya Katuang untuk membuka hutan baru untuk berburu? Dan yang datang ada ya seorang Senopati yang dipercaya, bahkan kini menjadi utusan. Selamat datang, Kakang Senopati Segarawinotan kata Raden Wijaya dengan sikap yang cukup hormat. Angin apakah gerangan yang meniup Kakang Senopati berkunjung ke tengah hutan ini Segarawinotan tersenyum menyeringai senang melihat sikap pangeran itu demikian penuh hormat. Dia membusungkan dadanya dan menjawab dengan sikap dan lagak jagoan. Bukan angin sembarang angin, Raden Wijaya, melainkan angin yang bertiup dari istana. Saya datang sebagai utusan resmi dari Seng Prabu Jaya Katuang. Junjungan kita dia sengaja menyebut junjungan kita seperti hendak mengingatkan Raden Wijaya bahwa pangeran itu pun kini menjadi kaulah kediri. Ah, kiranya Kakang Senopati diutus oleh Paman Prabu Jaya Katuang. Silakan duduk Kakang Senopati. Berita apakah yang Kakang bawa dari kota raja? Perintah apakah yang diberikan oleh Paman Prabu untuk kuberita dari kota raja? Baik-baik saja, Raden pemerintah Gusti Prabu semakin kuat dan jaya tetelah Singosari ditaklukan. Dan Gusti Prabu mengutus saya untuk menemui Raden, dengan perintah agar Raden cepat kembali ke kota raja. Karena beliau sudah ingin sekali mengajak Raden untuk berburu di hutan buruan yang baru ini. Raden Wijaya memperlihatkan muka kaget, bukan dibuat-buat karena memang dia sungguh terkejut mendengar keinginan hati Seng Prabu Jaya Katuang itu. Bagaimana mungkin, Kakang Senopati? Persiapannya belum selesai seluruhnya. Penambahan binatang buruan baru terlaksana sebagian, yang ada baru kijang, harimau dan bantengnya belum dapat. Pula, perlengkapan perburuan juga belum didapatkan semua. Aku sedang menyuruh pembantuku untuk mencarikan kuda-kuda yang baik untuk berburu paman Prabu, juga anjing-anjing pemburu yang galak dan cekatan. Dan kalau aku kembali ke Kediri, tentu pekerjaan di sini akan terbengkalai dan tidak segera selesai. Pada saat itu terdengar bunyi terap kaki banyak kuda dan seorang pekerja melapor kepada Raden Wijaya, Kironggo. Lawe telah datang membawa banyak kuda yang besar, Raden Wijaya lalu berkata kepada Segara Winotan, nah, itulah Kakang Senopati. Utusanku untuk mencari kuda sudah pulang dan membawa banyak kuda yang baik untuk berburu boleh saya melihatnya, Raden tanya Segara Winotan yang sebetulnya ingin melihat dan menyelidiki sendiri pekerjaan yang dilakukan Raden Wijaya agar kalau ada sesuatu yang tidak beres, dia dapat melaporkan kepada Seng Prabu Jaya Katuang. Ketika mereka berdua keluar, mereka melihat Ronggo Lawe dan beberapa orang Madura menggiring 24 ekor kuda yang besar dan tangkas. Bagi Segara Winotan Ker orang-orang Madura menggiring sekelompok kuda itu kasar sekali, baik teriakan mereka maupun tingkah laku mereka. Ketika ada seorang Madura lewat dekat di depannya sambil membunyikan cambuk yang meledak seperti di dekat telinganya, dan mendengar teriakan parau panjang, debu mengebul dan mengenai pakaiannya, Senopati yang congkak itu menjadi tak senang hatinya. Hem, Raden Wijaya. Kenapa kau memperbolahkan orang-orang Madura yang tak tahu aturan dan kasar ini bekerja untuk Raden? Petani-petani Madura ini sungguh menjemukan ucapan itu dikeluarkan dengan suara lantang sehingga terdengar oleh Ronggo Lawe dan orang-orang Madura yang menggiring kuda itu. Ronggo Lawe adalah seorang pemuda yang pendiam akan tetapi berhati baja dan wataknya amat keras. Melihat sikap congkak dari Senopati Daha itu hati Ronggo Lawe sudah merasa tidak senang, apalagi ketika mendengar ucapan yang nadanya menghina orang-orang Madura. Dia menghampiri tamu itu dan dengan mat mendelik dia pun berkata, Hem, ku rasa para petani Madura lebih baik daripada orang-orang Daha. Kalau perlu, boleh dicoba kemampuan orang Madura berkata demikian, Ronggo Lawe sudah mengikatkan ujung kainnya ke pinggang, siap untuk bertanding. Melihat sikap ini dan mendengar ucapan Ronggo Lawe, terkejutlah hati Raden Wijaya. Kalau dibiarkan, sungguh berbabaya sekali, tentu akan terjadi perkelahiam dan semua rahasianya akan dapat terbuka sebelum waktunya. Dia segera melerai dan mengeditkan matuk kepada lembu sora. Senopati yang lebih tua dan banyak pengalaman ini maklum, lalu dia menggandeng tangan Ronggo Lawe diajak pergi dari situ untuk cepat-cepat mengatur kuda-kuda yang baru tiba. Dengan muka merah Ronggo Lawe menurut saja dibawa pergi oleh lembu sora. Andai kata tidak di depan Raden Wijaya, tentu dia akan menolak dan berkeras untuk menantang segea Winotan. Semeniara itu, segera Winotan bengong melihat lagak Ronggo Lawe. Dia tidak mengenal Ronggo Lawe yang ketika bertemu orang-orang Daha sengaja tidak menonjolkan diri seperti para senopati lain, karena maklum bahwa junjungan mereka, Raden Wijaya, sedang mengalah dan diam-diam memupuk kekuatan. Raden, siapakah orang kasar itu Raden Wijaya tersenyum maafkan dia, Kakang. Dia itu keponakan lembu sora dan sebagai seorang yang berasal dari tunjung di bagian barat Madura. Dia adalah seorang dusun yang masih bodoh dan tidak tahu banyak tentang peraturan, masih lugu dan kasar sekali, akan tetapi dia amat jujur dan tidak mempunyai niat buruk di hatinya. Oleh karena itu, harap Kakang Senopati suka memaafkan dia dan memandang. Kepada aku. Harap Kakang Segara Winotan suka melaporkan kepada Paman Prabu bahwa persiapan yang kulakukan di sini sudah hampir selesai. Kuda sudah siap, tinggal menanti kelompok anjing pemburu dan juga jaring-jaring yang kuat untuk menangkap harimau dan binatang lain yang liar dan buas hem, sampai kapan kiranya persiapan ni selesai dan kapan kiranya Raden dapat menghadap Gusti Prabu bulan depan, dari awal sampai pertengah bulan, kurasa sudah selesai semua dan aku akan cepat-cepat pergi menghadap Paman Prabu Segara Winotan dan lalu dijamu makan oleh Raden Wijaya dan utusan ini melihat keramahan Raden Wijaya, percaya akan semua keterangan yang diberikan pangeran itu. Dia pun kembali ke Daha untuk memberi laporan seperti yang dikehendaki Raden Wijaya. Seperginya utusan itu, Raden Wijaya mengumpulkan semua pembantunya dan mereka bersepakat untuk mempercepat persiapan perang. Nur serta menyelundup ke ibu kota Kedir, sepanjang perjalanannya, dia dengan hati sedih melihat bencana yang telah melanda rakyat sebagai akibat perang yang dilakukan Kediri terhadap Singosari. Bukan hanya kerajaan Singosari yang hancur, bukan hanya keluarga Raja Kertanagara yang ditimpa malapetaka karena kalah perang. Akan tetapi, yang lebih menyedihkan lagi adalah melihat akibat perang yang diderita oleh rakyat Jelata. Perang mendatangkan kekacauan yang mengerikan. Hukum tidak berlaku lagi di pedusunan karena perang. Apalagi setelah mendengar bahwa kerajaan Singosari kalah oleh kerajaan Kediri. Semua pambung peraja, semua pejabat pemerintah yang berkuasa di daerah dan pedusunan, kehilangan wibawa dan keadaan itu dipergunakan oleh gerombolan dan orang-orang jahat untuk meraja lelah. Pasukan keamanan tidak bergerak lagi karena takut kepada pasukan musuh. Terjadilah kejahatan-kejahatan, perampokan, balas dendam tanpa ada yang mengadili. Terjadilah hukum rimba di mana-mana siapa kuat dia menang dan siapa menang dia benar. Para penjahat yang tadinya takut karunel adanya kekuasaan kerajaan yang melindungi keamanan rakyat di dusun-dusun, kini menjadi raja-raja kecil tidak ada yang ditakutinya lagi. Semua ini menambah penderitaan mereka yang dusunnya dilanda atau dilewati pasukan yang sedang berperang. Dalam keadaan perang semua orang seolah-olah menjadi kejam dan tidak mengenal pri kemanusiaan lagi. Setan-setan meraja lelah menguasai hati manusia dan segala macam tindakan yang keji dan kejam pun terjadilah. Dan rakyat tidak berdaya, menderita tanpa ada yang melindungi, tanpa ada yang membelah karena semua orang menyelamatkan diri dan keluarganya masing-masing. Setiap hari terjadi perampokan, pembunuhan, perkosaan dan dunia bagaikan kiamat bagi mereka yang lemah. Setan berpesta pora melalui orang-orang yang diperhambanya, orang-orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengeroyokan, merayakan pesta-pesta biadab yang tiada pri kemanusiaan sama sekali. Sebagai seorang yang berjiwa satya, Nur Seta tidak tahan untuk berdiam diri. Di dalam perjalanannya itu, setiap kali bertemu dengan kejahatan, penindasan, perampokan, perkosaan atau pembunuhan, selalu dia turun tangan menentang jang jahat dan membela yang lemah tertindas. Tidak percuma dia, menjadi anak angkat mendiang kibaka dan menjadi murid tersayang mendiang panembaban sidik dana surah. Ilmu-ilmunya, Aji Kedikdayaannya, dapat dipergunakan untuk menentang kejahatan Nur serta berjalan menuju ke ibu kota Kediri sambil melamun. Terbayanglah wajah Wulan Sari dilubuk hatinya, wajah yang belum pernah dia lupakan, Syang menjadi. Kenangan malah menjadi impian, akan tetapi sekarang, wajah itu lebih jelas daripada biasanya. Dia sedang menuju ke ibu kota Kediri, di mana Wulan Sari berada. Keterangan yang diperolehnya adalah bahwa Wulan Sari menjadi seorang pengawal pribadi Syang Prabu Jayakatang dan hal ini sungguh merisaukan hatinya, alangkah akan sukarnya bertemu dengan Wulan Sari. Dan andai kata dia dapat bertemu dengannya, bagaimana mungkin dia dapat membujuknya agar Wulan Sari mau meninggalkan kerajaan Kediri, mau meninggalkan pekerjaannya menghambakan diri kepada Syang Prabu Jayakatwang? Dan bagaimana pula akalnya agar dia dapat merampas kembali tombak pusak kaki ageng Pejanir malah yang kabarnya sudah terjatuh ke tangan Syang Prabu Jayakatwang itu. Bagaimana nanti sajalah, pikirnya. Yang penting, dia harus dapat bertemu dan berbicara dengan Wulan Sari. Dia akan memberitahu kepada gadis itu bahwa dia telah meminang Wulan Sari kepada ayah dan ibu kandung gadis itu dan bahwa pinangan itu telah diterima. Tiba-tiba, ketika dia melihat dua orang pria menunggang kuda mendahuluinya, dia pun menyelinap kaget karena dia mengenal seorang di antara mereka. Gagak wulung. Tidak salah lagi. Pria yang berusia kurang lebih 64 tahun itu masih nampak gagah duduk di atas punggung kuda dengan tegak, perutnya tidak gendut seperti pria-pria seusia itu, bahkan wajahnya masih tampan dan gagah. Rambutnya yang sudah berwarna dua itu bahkan menambah daya tarik kejantanannya. Pakainya masih tetap mewah dan pesolek. Tak salah lagi, pikir Nur Seta, pria itu adalah gagak wulung dan tentu saja kini wajah Pertiwi terbayang di depan matanya. Gagak wulung. Pria Jahanam yang telah menodai Pertiwi, memaksa gadis itu menyerahkan diri dengan kekuatan sihirnya. Kasihan Pertiwi. Gagak wulung harus menerima hukumannya atas perbuatannya yang biadab itu. Dia tidak mengenal pria kedua yang juga menunggang kuda di samping gagak wulung itu. Seorang pria berusia kurang lebih 40 tahun, berpakaian seperti seorang resi, seorang pendeta. Begitu mengenal gagak wulung, Nur Seta cepat membayanginya dari jauh. Untung kedua orang itu membiarkan kuda mereka berjalan congklang, tidak terlalu cepat sehingga Nur Seta tidak harus berlari yang tentu akan mendatangkan keheranan dan kecurigaan orang lain. Akan tetapi, dua orang penunggang kuda itu, di suatu perempatan jalan, membelok ke kiri, menuju ke sebuah bukit kecil yang penuh dengan pohon-pohon, bukan terus menuju ke kediri. Nur Seta tetap membayangi dari jauh. Karena mereka menunggang kuda, maka tidak sukar baginya membayangi dari jauh tanpa mereka lihat. Apa yang diduga Nur Seta memang benar. Pria penunggang kuda yang tampan dan gagah biarpun usianya sudah tua itu memang benar gagak wulung. Dan pria lebih muda yang berpakaian pendeta itu bukan lain adalah murid Ki Buyut Pranamaya yang tadinya bernama Jakapati, akan tetapi kini telah menjadi seorang pendeta yang menghambakan diri kepada Seng Prabu Jaya Katwang dan memiliki julukan Resi Mahapati. Seperti kita ketahui, Ki Buyut Pranamaya, guru Resi Mahapati ini, adalah seorang datuk sesat yang berilmu tinggi. Muridnya yang amat disayang inilah yang telah mewarisi ilmu-ilmu dan aji-aji kesaktian kakek tua renta itu. Karena Resi Mahapati kini telah mendapatkan kedudukan tinggi sebagai seorang pendeta kerajaan di Idaha, maka dia mengajak gurunya itu agar ikut meikmati kemuliaan di Kediri. Apalagi mengingat bahwa kini Kediri telah berbasil mengalahkan dan menguasai Singosari. Dan kebetulan sekali dua orang tokoh sesat yang terkenal, yaitu Gagakulung dan Nidideh Sawitri, datang berkunjung sebagai tamu. Maka penawaran Resi Mahapati itu amat menarik hati dua orang tokoh sesat itu. Gagakulung sendiri biarpun belum pernah menjadi senopati kerajaan Daha, namun dia adalah Kewula. Kediri dan dia pernah membantu para senopati Daha sebagai seorang matu-matu yang tangguh. Karena Gagakulung bukan seorang penggawa kerajaan Daha, melainkan seorang petualang, maka ketika terjadi pemberontakan Mahasarangkah, murid tangguh yang tertua dari Kibuyut Pranamaya, dia pun membantu pemberontak itu. Namun pemberontakan itu gagal dan Mahasarangkah yang ketika itu memberontak terhadap kerajaan Singosari, kurang lebih 12 tahun yang lalu, tewas. Semenjak itu, Gagakulung menganggap Kibuyut Pranamaya sebagai atasannya dan seringkali dia membantu kakek sakti Mandraguna yang jahat seperti iblis itu. Maka, tidak mengherankan kalau sekarang dia mengajak Nidideh Sawitri yang menjadi rekannya, sahabat dan juga kekasihnya menghadap kakek itu. Kemudian, mendengar bahwa Jakapati murid Kibuyut Pranamaya kini telah menjadi seorang pendeta istana Daha yang dipercaya dan berkedudukan tinggi, dan yang datang mengajak Kibuyut Pranamaya untuk mengabdikan diri kepada Seng Prabu Jayakatwang, Gagakulung dan Nidideh Sawitri juga ikut untuk membonceng kemuliaan. Akan tetapi, Kibuyut Pranamaya adalah seorang yang tinggi hati. Dia merasa bahwa dirinya bukan orang biasa melainkan seorang tua yang sakti Mandraguna dan tidak sepatutnya kalau dia merangkak-rangkak di depan Seng Prabu Jayakatwang untuk mohon diberi kedudukan. Tidak, aku belum tahu bagaimana Seng Prabu Jayakatwang akan menerima diriku. Sebelum ada kepastian, aku tidak akan mau menghadapnya. Karena itu, muridku Mahapati, kalian pergilah dulu menghadap Seng Prabu Jayakatwang dan minta keputusannya, apakah akan suka menerima bantuan seorang tua seperti aku ataukah tidak. Aku harus disambut sebagai seorang calon pembantu yang dibutuhkan dan terbormat, bukan sebagai seorang yang datang minta-minta anugerah dan pekerjaan. Demikianlah kata kakek itu yang menanti di sebuah gubuk darurat di dalam sebuah hutan di Bukit Serindil, tidak jauh dari ibu kota ke diri. Mendengar ini, Gagak Wulung lalu mengajukan diri untuk menemani Mahapati menghadap Seng Prabu Jayakatwang untuk lebih meyakinkan Sri Baginda akan kesaktian Kibuyut Pranamaya dan betapa kakek itu akan dapat menjadi seorang penasibat yang amat berguna bagi kerajaan. Sebagai seorang tokoh yang seringkali membantu kerajaan dahah, tentu dia dipercaya oleh Seng Prabu Jayakatwang. Tepat seperti yang sudah diduga oleh Resi Mahapati dan juga Gagak Wulung, Seng Prabu Jayakatwang dengan gembira menyatakan bahwa dia mau menerima bantuan Kibuyut Pranamaya, apalagi ketika mendengar bahwa kakek sakti Mandragura itu adalah guru Resi Mahapati, juga guru mendiang Mahasarangkah yang dahulu memerontak terhadap Singosari. Kalian tahu, bahwa mengabdi kepada seorang raja tidaklah mudah, harus lebih dulu memperlihatkan Dharma Baktinya kata Seng Prabu Jayakatwang kepada Resi Mahapati yang menghadap bersama Gagak Wulung. Oleh karena itu, kalau benar Kibuyut Pranamaya hendak mengabdi kepada kami, dia pun harus memperlihatkan Dharma Baktinya dan membuat Jasa Resi Mahapati memberi sembah. Harap Paduka suka memberi tahu kepada hamba agar hamba sampaikan kepada guru, tugas apa gerangan yang Paduka perintahkan, tentu akan dilaksanakan, dengan sebaiknya oleh guru Seng Prabu Jayakatwang mengangguk-angguk. Memang ada tugas penting, tugas rahasia yang akan kami berikan kepadanya. Akan tetapi tidak dapat kami katakan sekarang. Biarlah dia menanti di Bukit Serindil sampai datang utusan kami untuk memberitahukan apa yang harus dia lakukan untuk kami. Demikianlah, Resi Mahapati dan Gagak Wulung merasa puas dan gembira, apalagi ketika Seng Prabu Jayakatwang mengutus Nereka untuk cepat pergi mencari Kicucut Kalaseti atau Adipati Satya Negara di Bendowinangun. Minta dia untuk datang menghadap kepadaku secepat mungkin mereka berdua lalu membalapkan kuda mereka mencari Adipati Satya Negara dan menyampaikan perintah Seng Prabu Jayakatwang kepada Adipati tua yang sakti itu. Ketika itu, Seng Adipati Satya Negara atau yang dahulunya terkenal dengan nama Kicucut Kalaseti, sedang kebingungan dan marah. Dia telah menerima berita yang amat buruk dari Seng Prabu Jayakatwang, bahwa tombak pusaka Kia Geng Tejanir malah telah lenyap bersama perginya Wulansari yang mengajak mingkat Seng Puteri Diyah Gayatri. Dan Seng Prabu Jayakatwang dengan berang mengutus agar dia mencari dan merampas kembali tombak pusaka itu. Dia tahu bahwa kalau dia gagal mendapatkan kembali tombak itu, tentu Raja Kediri akan marah kepadanya dan kedudukannya sebagai Adipati terancam. Akan tetapi, kemanakah dia harus mencari Wulansari? Dia tahu bahwa gadis yang pernah menjadi muridnya itu, yang pernah disayangnya sebagai cucunya, adalah seorang gadis yang memiliki keberanian luar biasa, juga amat cerdik. Tidak akan mudah menemukan jejak gadis itu. Dia sudah menyebar orang-orang untuk melakukan penyelidikan, namun sampai sekarang belum juga ada laporan tentang hasil baik penyelidikan itu. Ketika Resi Mahapati dan Gagakulung datang berkunjung sebagai utusan Seng Prabu Jayakatwang, dia sangat kaget, mengira bahwa tentu Raja Kediri itu akan menumpahkan kemarahan kepadanya. Akan tetapi, Resi Mahapati memberitahukan tentang keinginan Kibuyuk Pranamaya mengabdikan diri ke kediri. Mungkin guru akan dijadikan utusan Seng Prabu untuk menyampaikan tugas penting sebagai uji coba kesetiaan yang diberikan Seng Prabu kepada guru demikian antara lain Resi Mahapati mengemukakan pendapatnya. Mendengar ini, legalah hati Kicucut kalah sekti, bahkan dia seperti mendapat sinar terang. Kenapa tidak mengajak Kibuyuk Pranamaya untuk membantu dia mencari wulan sari dan merampas kembali tombak pusaka itu? Dia sudah mendengarkan kesaktian Kibuyuk Pranamaya, seorang datuk sesat yang kedudukannya setingkat dengan dia sendiri. Demikianlah, Resi Mahapati dan Gagakulung meninggalkan Bendui Nangun dan kembali ke Bukit Serindil untuk menghadap Kibuyuk Pranamaya, dan dalam perjalanan ini, tanpa setahu mereka, mereka mendahului Nur Seta yang segera membayangi mereka dari jauh karena Nur Seta mengenal enam Agakulung yang memang dicarinya bertalian dengan perbuatannya kepada Pertiwi. Ada pun Adipati Satyanugara atau Kicucut kalah sekti sendiri, dengan cepat segera pergi ke Ibu Kota Kediri untuk menghadap Seng Prabu Jayakatuang. Seng Prabu Jayakatuang membubarkan persidangan dan menerima Kicucut kalah sekti berdua saja karena apa yang akan dibicarakan merupakan rahasia yang Raja itu tidak ingin orang lain mendengarnya. Yaitu mengenai lenyapnya tombak pusaka Kiageng Tejanirmala. Kalau hal ini diketahui oleh para Senopati dan Ponggawa, tentu akan melemahkan semangat mereka karena pusaka itu dianggap sebagai wahyu kerajaan. Para Senopati bahkan seluruh prajurit dahah percaya penuh akan keampuhan Tejanirmala. Bukankah setelah Raja Mereka menguasai pusaka itu, penyerbuan ke Singosari berhasil dengan cepat dan dengan baik sekali? Maka, kalau sampai hilangnya pusaka ini ketahuan para Ponggawa, tentu akan menimbulkan kegemparan dan menjatuhkan semangat mereka. Dengan alis berkerut, Seng Prabu Jayakat Wong mendengarkan laporan Adipati Satya Negara tentang belum berhasilnya Adipati itu melacak jejakulansari dan putri Gayatri. Bagi Seribaginda, kedua orang gadis itu tidak terlalu banyak artinya. Yang terpenting, tombak pusaka Kiageng Tejanirmala harus kembali ke tangannya. Harap paduka jangan khawatir. Hamba sudah menyebar banyak orang untuk menyelidiki di mana adanya wulansari. Begitu hamba mengetahui di mana ia berada, biar di neraka sekalipun, tentu hamba akan mendatanginya dan kalau pusaka itu tidak dapat hamba minta dengan baik, biar ia pernah menjadi murid hamba, tentu ia akan hamba bunuh dan hamba rampas pusaka itu untuk paduka. Seng Prabu Jayakat Wong mengangguk-angguk. Aku percaya kepadamu, akan tetapi ingat, kau yang dahulu menjadi gurunya, maka, kau pula yang bertanggung jawab. Sekarang, kau kuutus untuk menemui Ki Buyut Pranamaya di Bukit Serindil. Ajaklah dia untuk mendapatkan kembali pusaka itu. Selain itu, ajak dia untuk melakukan penyelidikan terhadap Raden Wijaya yang kini membuka hutan baru di daerah Tari. Ada kabar angin yang menyatakan bahwa banyak orang Madura berdatangan di tempat itu yang dinamakan Majapahit. Biarpun belum ada tanda-tanda mencurigakan, namun kami ingin sekali merasa yakin bahwa Raden Wijaya tetap setia kepada kami. Kalau dia dapat melaksanakan dua tugas itu dengan baik, barulah kami menerimanya dan akan memberi kedudukan yang sepadan dengan jasanya bukan main girang rasa hati Ki Cucut Kala Sekti. Memang itulah yang dia kehendaki. Dengan bantuan seorang datuk seperti Ki Buyut Pranamaya, akan lebih mudahlah baginya untuk mendapatkan kembali pusaka itu. Dia tidak khawatir menghadapi Wulan Sari, bekas muridnya itu. Akan tetapi dia tahu bahwa Wulan Sari mencinta seorang pemuda yang amat tangguh, yaitu Nur Seta dan di belakang Nur Seta terdapat banyak tokoh yang pandai. Kalau dia dan Ki Buyut Pranamaya maju bersama, dia merasa yakin bahwa mereka berdua akan mampu menandingi siapapun juga. Biar mendiang panembahan sidik dan nasurah hidup lagi, dia tidak akan takut menandinginya kalau dibantu Ki Buyut Pranamaya hari telah mulai gelap dan Nur Seta terpaksa turun dari Bukit Serindil karena setelah menanti sejak tadi, yang ditunggu-tunggu, yaitu Gagak Ulung, tidak juga turun. Ketika dia membayangi Gagak Ulung dan Resi Mahapati yang tidak dikenalnya itu, dia melihat mereka mendaki Bukit Serindil. Karena Bukit itu penuh dengan hutan, mudah baginya untuk membayangi mereka tanpa diketahui dan akhirnya, dari jauh dia melihat betapa mereka berdua itu berhenti di depan sebuah gubuk besar darurat. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika dia melihat seorang wanita cantik berada di depan gubuk itu. Nih di desa Witri. Nur Seta merasa betapa jantungnya berdebar tegang, dan kedua lututnya mendadak menjadi lemas. Wanita itu, yang dikenalnya sebagai seorang iblis betina, adalah ibu kandungnya. Seorang wanita yang cantik dan anggun mimang, biarpun usianya sudah 50 tahun lebih. Dia akan merasa bangga mempunyai seorang ibu yang demikian anggunnya. Akan tetapi wataknya. Sungguh mengerikan dan memalukan. Terkenal sebagai iblis betina yang amat kejam dan penuh racun. Dan wanita itu adalah bunyinya, ibu kandung yang pernah mengandung dan melahirkan dirinya. Pukulan batin ini lebih dikejutkan lagi ketika dari dalam gubuk itu muncul setorang kakek tua renta yang berpakaian hitam, pakaian petani. Kibuyuk Pranamaya atau yang pernah menyamar sebagai wikubayunirada datuk sesat pertama yang merampas tombak pusaka Ki Ageng Tejanir Maladan. Gara-gara perbuatan datuk inilah maka tombak pusaka itu sampai terampas dari tangan mendiang Ki Baka, ayah angkatnya sehingga kini pusaka itu hilang dan kemungkinan besar berada di tangan Seng Prabu Jayakatwang di Kediri. Bahkan mungkin sekali lenyapnya tombak pusaka itu yang mendatangkan keruntuhan dan kejatuhan bagi si ngosari. Dia mengenal kakek itu dan tahu akan kesaktiannya. Menghadapi kakek itu dia tidak takut, akan tetapi di sana ada gagak ulung, ada pula Nidedeh Sawitri yang belum tahu bahwa dia adalah anak kandungnya, dan ada pula penunggang kuda berpakaian pendeta itu. Selain itu masih nampak pula tiga orang pria dan tiga wanita. Kalau tidak menyerang gagak ulung, tentu mereka semua akan membantu gagak ulung dan berbahayalah bagi dirinya kalau harus menghadapi pengeroyokan mereka. Maka, dia lalu bersembunyi dan menanti sampai gagak ulung meninggalkan tempat itu dan turun dari bukit. Akan tetapi, sampai sore dan cuaca mulai gelap, gagak ulung tidak nampak turun. Tahulah dia bahwa gagak ulung agaknya tinggal pula di sana. Dia harus bersabar dan menanti sampai besok. Ketika dia menuruni bukit hendak mencari dusun di kaki bukit agar dia dapat mondok melewatkan malam itu, tiba-tiba dari kaki bukit itu nampak bayangan orang mendaki naik dengan cepat sekali. Dia menyelingap kebalik batang pohon besar dan ketika bayangan itu lewat, dia kaget bukan main mengenal orang itu sebagai kicucut kalasekti. Kakek iblis ini berkunjung kepada kibuyut pranamaya. Ada hubungan apakah antara kedua orang datuk besar golongan hitam itu? Kalau mereka berdua itu bersekutu, alangkah berbahayanya dan kuatnya. Untung dia tadi mengambil keputusan untuk turun dari bukit. Kalau dia nekat menyerang gagakulung di sana, kemudian dikeroyok dan datang pula kicucut kalasekti yang membantu mereka, sukar diharapkan dia akan dapat menyelamatkan diri. Di kaki bukit serindil sebelah selatan terdapat sebuah dusun yang nampak dari atas. Nur setah segera menuju ke dusun itu. Di dusun itu dia tentu akan dapat mencari keterangan tentang mereka yang tinggal di puncak bukit. Dusun itu kecil saja, hanya ditinggali 30 keluarga lebih. Mereka adalah petani-petani yang hidup sederhana. Melihat sebuah rumah yang agak besar dan memiliki pekarangan yang luas, rumah yang kelihatan bersih dan terawat, juga dari dalam rumah itu nampak sinar pelita yang jauh lebih terang daripada rumah-rumah lain, narseta lalu menghampiri rumah itu. Dia percaya akan keramahan para petam dusun yang tentu akan menerimanya dengan baik untuk melewatkan malam itu di dalam rumah. Akan tetapi, ketika dia sudah mendekati rumah itu, dia mendengar suara ribut-ribut. Pertengkaran mulut antara suami istri terdengar dari dalam rumah itu. Perang mulut antara suami dan istri, atau lebih tepat lagi serangan bertubi-tubi lewat suara mulut dari seorang istri yang marah-marah. Dasar kau memang seorang istri yang cemburuan dan cerewet suara pria yang diserang bertubi-tubi itu mencoba untuk membalas. Akan tetapi balasan yang sekalimat ini segera disambut oleh serangan yang semakin ganas. Apa kau bilang? Seorang istri yang cemburuan dan cerewet? Huh, kaulah laki-laki yang matuk keranjang, hidung melang. Kau bermuka-muka dan menjilat-jilat secara tak tahu malu kalau sudah melihat wanita lain tidak ingat bahwa wanita itu biarpun cantik sudah tua. Engkau laki-laki muka tebal, lupa bahwa keadaan sendiri tidak mampu, berlagak kaya dan royal kalau sudah bertemu wanita cantik. Engkau sungguh memuakan, ah, benci aku, benci, benci wanita itu pun menangis. Cukup. Kalau engkau tidak menutup mulutmu, terpaksa akan kuhajar ucapan laki-laki ini agaknya bagaikan minyak bakar yang disiramkan pada api. Kemarahan wanita itu semakin berkobar. Apa kau biayang tadi? Kau mau menghajarku? Cobalah. Lakukanlah. Kau kira aku takut? Hayo hajar aku, lekas hajar. Kau mau apa? Huh, laki-laki pengecut cukup. Mbok nih, sekali lagi kau bicara, akan kupukul mulutmu suara laki-laki itu membentak dan dari suaranya, dapat dirasakan betapa dia sudah tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Nur setah sudah mengintai dari balik pintu yang masih terbuka dan diami lihat seorang laki-laki dan seorang wanita yang sedang perang mulut itu berdiri seperti dua ekor rayam aduan yang berlagak, siap akan bertarung. Usia mereka antara 40 sampai 45 tahun. Apa? Mau pukul? Pukulah, hayo, pukulah. Pukul aku sampai mati. Lebih baik mati daripada mempunyai suami seperti kau. Pria itu melangkah maju dan tangannya menampar. Plak! Iwanita itu terpelanting dan menjerit, lalu menangis menjerit-jerit. Bibirnya pecah dan berdarah. Pria itu berdiri terbelalak, seolah tidak percaya akan apa yang telah terjadi. Belum pernah dia memukul istrinya semenjak mereka menjadi suami istri. Pada saat itu, Nur setah, batuk, batuk, dan buseru kulonuun. Suami itu membalikan tubuh menghadap ke pintu, sedangkan seng istri menghentikan tangisnya, menengok dan melihat munculnya seorang tamu. Ia pun masuk ke dalam sambil terisak ditahan. Pria itu menghampiri Nur setah yang berdiri di ambang pintu. Mari silakan masuk, kisana kata cuan rumah dan suaranya tidak marah lagi, melainkan ramah. Mari silakan dudik terima kasih, dan maafkan kalau aku mengganggu ah, tidak sama sekali. Silakan duduk setelah tamunya duduk berhadapan dengannya terhalang meja, cuan rumah itu mengamati wajah yang tampan dari tamunya, lalu bertanya siapakah kisana, dan ada keperluan apakah datang berkunjung ke gubuk yang buruk kami ini maafkan aku, kisana. Namaku Nur setah dan aku sedang melakukan perjalanan jauh, lalu kemalaman di sini. Oleh karena itu, apabila sekiranya kalian tidak berkeberatan, aku ingin mondok satu malam saja di sini. Besok pagi-pagi aku akan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi kalau kalian merasa keberatan, tentu saja aku tidak berani memaksa dan, ah, tidak sama sekali, kisana. Kami hanya tinggal berdua saja di rumah ini. Anak tunggal kami baru sudah setengah tahun ini tinggal bersama suamiya ke dusun lain. Silakan tinggal di sini semalam. Ada sebuah bilik bekas tempat anak kami. Perkenalkan, namaku Kiputer dan para penduduk di dusun kecil ini memilih aku sebagai kepala dusun Kiputer menoleh ke arah dalam. Mbokne. Ada tamu, cepat sediakan makan dan minum, ah, aku tidak ingin merepotkan, hanya ingin melewakan malam. Harap kalian jangan repot-repot, tidak mengapa, kisana. Memang kami belum makan malam dan makanan sudah sedia. Mbokne. Tunggu, sedang ku persiapkan, terdengar jawaban dari dalam rumah. Suara wanita tadi, pikir Nur Seta, sudah tidak menangis lagi akan tetapi suaranya masih parau bekas tangis. Sambil menanti dihidangkannya makan malam, Nur Seta mulai memancing keterangan cuan rumah. Tadi aku sudah mendaki bukit ini dan sampai di atas, akan tetapi di sana tidak terdapat dusun, hanya hutan dan dipuncak aku melihat sebuah gubuk besar dengan orang-orang yang aneh. Aku lalu turun kembali dan menuju ke dusun ini, melihat rumah kalian dan aku merasa tertarik kipu termengangguk-angguk. Aku gerang sekali bahwa kau telah memilih rumah kami, kisana. Kulihat Andika masih muda, lebih muda dariku, biarlah aku menyebutmu Adi. Adi Nur Seta, ku katakan tadi, aku gerang kau datang karena kau telah menghentikan pertengkaran kami yang tentu telah kau dengar dari luar rumah. Adi Nur Seta tersenyum dan di dalam hatinya, dia mulai merasa kagum dan suka kepada orang ini. Bolehkah aku menyebutmu Kakang? Aku pun gerang sekali tidak salah memilih tempat bermalam karena kau ternyata ramah sekali. Maafkan kalau aku mengganggu. Terus terang saja, ketika memasuki rumah ini, aku mendengar pertengkaran kalian, maka aku sengaja berseru agar pertengkaran itu berhentiki puter tersenyum lebar, haha, terima kasih. Kau baik sekali dia menoleh ke dalam lalu berkata lirih. Ia memalukan saja, memang cerwetnya bukan Menur Seta tidak mau membicarakan keburukan istri tuan rumah maka dia mengelihkan percakapan. Kakang puter, siapakah orang-orang aneh di puncak bukit itu? Kulihat gubuk itu masih baru. Orang-orangnya kelihatan aneh karena pertanyaan itu sambil lalu saja, ki puter tidak mencuriga sesuatu dan dia pun mengangguk. Memang aneh. Mereka adalah orang-orang kota, berpakaian indah dan menunggang kuda yang tinggi besar, anehnya, mengapa para peliai, bangsawan, itu membuat gubuk di puncak itu dan tinggal di sana? Siapakah mereka itu, Kakang? Dan mau apa mereka tinggi di tempat sunyi penuh hutan itu ki lurah dusun kecil itu menggeleng kepala? Aku tidak tahu. Mereka datang sembilan orang. Beberapa hari yang lalu mereka datang dan berhenti di dusun ini. Seorang kakek tua renta yang menyeramkan, seorang wanita cantik pesolek dan seorang pria, mungkin suami istri, dan enam orang yang agaknya menjadi pengikut, tiga pria tiga wanita yang nampak taat terhadap kakek tua renta. Mereka lalu naik ke bukit dan membuat gubuk di sana, karena mereka tidak mengganggu kami sedusun, kami pun tidak melakukan sesuatu, bahkan tidak berani naik karena kakek tua renta itu menyeramkan. Dan wanita cantik itu, ialah yang tadi membuat kami bertengkar wajah kipu ternampak kemerahan dan dia agak tersipu. Kalau boleh aku bertanya, Kakang, mengapa ia menjadi bahan pertengkaran? Apakah yang telah dilakukan wanita itu nur setah membayangkan wajah cantik Nisdeh Sawitri, wajah ibu kandungnya? Kipu termenahan ketawanya. Ah, dasar istriku yang cerwet bukan main. Kemarin dulu wanita itu datang kesini dan ia ingin membeli dua ekor rayam dan beberapa butir telur. Karena kulihat ia seorang pria ii dan sikapnya manis sekali, maka aku yang bukan pedagang merasa sungkan, lalu kuberikan saja kepadanya dua ekor rayam dan sepuluh butir telur. Nah, itulah yang membuat istriku marah-marah sejak saat itu, penuh cemburu dan cerwet sekali. Pada saat itu, istri kipu terkeluar membawa baki berisi makanan dan minuman. Wanita itu tidak menangis lagi walaupun matanya masih merah dan bibirnya agak menjendol, akan tetapi ia masih sempat tersenyum kepada nur setah. Hanya hidangan sederhana saja katanya lembut. Nasi dan sayur goli dan sambal. Minumnya juga hanya air teh. Silakan terima kasih, Mbak Kayu. Aku hanya merepotkan saja kata nur setah. Ah, sama sekali tidak. Hanya hidangan seperti ini. Silakan katanya pula dan ia pun mundur lagi masuk ke dalam. Mereka pun makan. Karena jelas bahwa cuan rumah tidak tahu apa-apa tentang mereka yang tinggal di puncak bukit serindil, nur setah juga tidak bertanya lagi. Kulihat istrimu ramah dan baik sekali, juga masakannya ini, walaupun hanya sayur goli dan sambal, enak sekali nur setah memuji. Cuan rumah itu tersenyum senang memang, ia pandai masak, rajin mengurus rumah dan pada umumnya baik. Hanya itu Iho, cerwetnya tidak ketulungan lagi. Minta ampun aku sama cerwetnya. Kalau dia sedang marah, dia mengomel terus-menerus panjang pendek dan bukan main kuatnya. Dia dapat bertahan mengomel dari pagi sampai malam. Hanya satu itu saja yang kupinta darinya, yaitu jangan cerwet. Apa sih sukarnya menutup mulut dan menelan kembali semua kata-kata yang hendak menerocos keluar itu? Itu itulah sebabnya, kakang. Keinginanmu agar ia tidak cerwet itulah yang menyebabkan ia cerwet kata nur setah. Wah, apa maksudmu nur setah tidak menjawab karena pada saat itu, istri kipu terkeluar untuk menyingkirkan bekas makan dan membersihkan tikar. Setelah wanita itah masuk lagi, kipu termendesak. Adi nur setah, aku masih penasaran. Kau tadi mengatakan bahwa justru keinginanku agar ia tidak cerwet itulah yang menyebabkan ia cerwet. Bagaimana ini? Aku tidak mengerti. Kakang puter, bukankah kau ingin merubah keadaan istrimu itu, ingin melihatnya yang kakang anggap cerwet menjadi tidak cerwet tentu saja. Dan bukankah keinginan itu baik? Aku ingin melihatnya dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Nur setah tersenyum, teringat dia akan percakapan tentang keinginan merubah ini antara dia dan mendiang panembahan sidik dan nasura dan matuh hatinya terbuka oleh penjelasan mendiang gurunya itu, keadaan kipu tersama seperti dia sebelum dia mendapatkan penjelasan dan menyadari akan kebenaran yang terbuka sehingga dia dapat dan mampu melihatnya. Baik untuk siapa, kakang? Bukankah yang kakang inginkan itu adalah satu keadaan dari istri kakang yang baik untukmu? Menyenangkan untukmu. Kita selalu condong untuk mengatakan baik kalau seseorang menguntungkan kita, dan buruk kalau sebaliknya merugikan kita lahir batin. Keinginan melihat suatu keadaan seperti yang dikehendakinya, yang berlawanan dengan kenyataannya, nah, keinginan inilah yang menimbulkan sengketa dan pertentangan yang dimulai dari pertentangan jalan batin kita sendiri. Kita selalu menghendaki yang kita anggap baik dan menyenangkan kita, dan kita menuntut ini dari apa saja, dari benda sampai dari manusia lain. Kita ingin seluruh halam dan isinya ini semua menyenangkan kita belaka. Karena itu, timbulah pertentangan batin yang tiada hentinya. Kita tidak mampu menerima kenyataan apa adanya. Padahal, disinilah letak rahasia apa yang dinamakan kebahagiaan hidup, yaitu dalam sikap dapat menerima kenyataan seperti apa adanya tanpa menilainya sebagai yang baik ataupun yang buruk. Kalau penerimaan akan kenyataan ini bebas dari penilaian, bebas dari kehendak siaku yang selalu ingin senang, tentu tidak akan timbul pertentangan. Biarpun dia diangkat menjadi lurah dusun kecil itu, apa yang dikatakan Nur Setta terlalu sukar bagi kiputer untuk dapat menerimanya dan mengerti. Nanti dulu, adil Nur Setta. Aku sungguh tidak mengerti dan menjadi bingung. Apa yang kau maksudkan dengan semua kata-katamu itu Nur Setta tersenyum. Dia lupa bahwa dia berhadapan dengan seorang petani yang polos dan sederhana. Kata-kata hanya merupakan suatu keindahan yang muluk-muluk, tentu tidak dapat dimengerti oleh kiputer. Dia mencoba yang lain, dengan contoh yang sederhana. Kakang puter, kalau kakang hendak mulai menanam padi lalu turun hujan, bagaimana perasaan kakang tentu saja girang kalau padi mulai menua lalu turun hujan lebat? Bagaimana perasaan muah, tentu susah karena padi itu terancam kerusakan akan tetapi, mungkinkah kau merubah turunnya hujan? Dan mikianlah, kakang puter. Hujan itu suatu keadaan, tidak baik maupun buruk. Akan tetapi kita manusia ini selalu menghendaki agar hujan, seperti juga segala keadaan di dunia ini terjadi sesuai dengan keinginan kita, yang menguntungkan kita. Kalau terjadi sebaliknya, maka kita merasa tidak senang dan menentangnya. Kita tidak mampu menerima segala sesuatu seperti apa adanya saat itu. Kalau kita memiliki seni menerima kenyataan, maka, kita tidak akan menentang dan akan timbul kebijaksanaan bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan itu. Mengertikah kakang kiputer mengerutkan alisnya, akan tetapi mengangguk. Sedikit, Adi. Mengerti sedikit. Kita menerima kenyataan tentang hujan, tanpa menentang dan kita menyesuaikan diri. Menjadi bijaksana sehingga kita menanam padi menurut perhitungan agar mendapat air cukup dan tidak tertimpa hujan lebat. Kita atur musimnya menanam padi, benarkah kakang pater tapi, apa hubungannya antara hujan dengan, istri cerwet nur setah tersenyum. Alangkah sederhana jalan pikiran kiputer, pikirnya, kagum karena sesungguhnya, pikiran sederhana itu tidak menimbulkan banyak persoalan hidup. Satu contoh lagi, kakang. Ada seekor anjing menggonggong dan menggereng-gereng seperti marah kalau kita lewat. Kita menjadi marah dan memakinya sebagai anjing yang kurang ajar dan sebagainya, kita mengambil batu dan menyambitnya. Anjing itu bahkan semakin marah dan gonggongannya semakin keras. Tidak benarkah begitu kiputer mengangguk-angguk, makin. Tidak. Mengerti mengapa contohnya seekor anjing. Nah, pertentangan batin timbul karena kita ingin agar anjing itu tidak bersikap seperti itu. Kita ingin melihat anjing itu duduk diam baik-baik. Kita lalu menyebutnya anjing jahat, kurang ajar dan sebagainya. Kita ingin anjing itu berubah. Inilah yang tidak mungkin. Kita tidak mungkin merubah anjing itu, seperti juga tidak mungkin merubah turunnya hujan. Apa yang seyogianya kita lakukan? Kita lah yang harus berubah. Kita lah yang harus menyesuaikan diri. Kalau hujan turun, kita buatkan belokan dan saluran agar tanaman kita tidak kebanjiran, kita pergunakan payung agar tidak kehujanan dan sebagainya. Bagaimana kalau kita menghadapi anjing yang menyalak dan menggonggong marah? Kalau kita tidak menentangnya, tidak menganggapnya jahat, lalu timbul kebijaksanaan dan kita dapat mempergunakan akal budi. Kita bersikap ramah, kita beri sesuatu, tanpa ingin merubah anjing itu. Dan apa yang terjadi? Bukan mustahil bahwa kalau kita sudah merubah diri kita sendiri, anjing yang tadinya menyalak-nyalak itu berubah menjadi jinak dan lunak, mengikuti kita dengan ekornya bergoyang-goyang manja sejenak kipu termelongut, kemudian meledaklah suara ketawanya. Dia merasa baru tergugah dari tidur nyenyak. Kini matanya terbuka dan dia dapat melihat kenyataan itu. Dia tertawa bergelak-gelak dan melihat ini, Nur Seta juga tertawa, dalam hatinya merasa girang karena melihat tuan rumah setelah terbuka hatinya dan dapat melihat kenyataan itu. Istri kipu terkeluar dari dalam, memandang kepada suaminya dengan heran. Eh, eh, apa yang terjadi? Kenapa engkau tertawa-tawa seperti itu, Pakne? Apanya yang lucu? Hahaha, engkau benar, Mbokne. Baru sekarang aku tahu bahwa perbuatanku yang kemarin dulu itu tidak benar. Aku ingin ramah kepada seorang tamu, akan tetapi tamu itu wanita dan cantik pula. Tentu saja engkau menjadi cemburu dan marah. Bukan salahmu, akulah yang bodoh tidak melihat kenyataan. Biarlah, kalau ia datang lagi, aku akan beri harga kepada barang yang dibutuhkannya, dengan harga dua kali lipat jelas nampak oleh kipu ter dan Nur Seta. Betapa wajah yang tadinya mengeras itu kini melunak, pandang matu yang keras itu kini melembut, dan bibir yang masih menyendol bekas tamparan itu mereka dalam senyum. Aku pun tahu engkau tidak matuk keranjang, Pakne. Hanya aku merasa panas. Biarlah, kalau ia datang lagi, aku yang akan urus. Akanku beri dengan harga murah. Engkau benar, memang kita harus ramah dan murah hati terhadap tamu. Akan tetapi kalau tamunya wanita, biar aku yang menghadapi, kalau pria, bagian mulah itu. Engkau tidak bersalah, aku yang pencemburu, wanita itu tersenyum lebar dan masuk kembali. Kiputer dan Nur Seta saling pandang dan kiputer tertawa lagi, tertawa dengan penuh kegembiraan. Dia kini menemukan kunci rahasia yang amat sederhana namun yang merupakan kunci penghalau semua pertentangan batin. Segala sesuatu itu wajar, yang begitu sudah begitu, yang begini biarlah begini. Kita tidak berhak merubah yang berada di luar diri, akan tetapi wajib merubah diri sendiri. Dengan merubah diri sendiri, segalanya akan berjalan lancar. Anjing galak itu menjadi jinak. Hahaha, hari mau galak dapat menjadi jinak. Haha, terima kasih, adi Nur Seta malam itu Nur Seta tidur di atas depan bambu di kamarnya. Dia tersenyum-senyum kalau ingat akan peristiwa tadi. Sikap suami istri itu tadi nampak begitu mesra, saling mengalah. Dan pada keesokan harinya, ketika pagi-pagi sekali dia bangun, suami istri itu telah bangun dan mereka nampak rukun bukan main, rukun dan mesra sehingga diam-diam Nur Seta merasa geli akan tetapi juga girang. Terima kasih, Kakang Puter dan Mbak Kayu. Kalian baik sekali kepadaku. Mudah-mudahan kelab kita akan dapat saling berjumpa kembali sepagi ini sudah hendak melanjutkan perjalanan, adi Nur Seta. Wah, tahukah kau bahwa kau yang banyak datang semalam ini, bagaikan karunia dewa tak saja bagiku? Akulah yang berterima kasih kepadamu, adi Nur Seta-Nur Seta pergi dan tanpa dilihat siapapun, dia menyelinap di antara pohon-pohon, lalu mendaki bukit Serirdil karena dia hendak melanjutkan penyelidikannya. Kini tidak hanya untuk menemui Giga Ulung dan menghukumnya, akan tetapi kalau mungkin dia ingin pula berjumpa berdua saja dengan Nidideh Sawitri, ibu kandungnya tadinya Nur Seta bermaksud untuk bersembunyi dan mengintai, mencari kesempatan baik menemui sendiri Gagak. Ulung atau Nidideh Sawitri karena dia tahu bahwa kalau dia langsung menjumpai mereka, tentu dua orang Datuk Sakti Kicucut Kalasekti dan Kibuyuk Pranamaya tidak akan membiarkan dia lolos. Akan tetapi ketika dia menyusup di antara pohon-pohon besar dan semak-semak belukar dan tiba di dekat gubuk itu, dia mendengar teriakan-teriakan nyaring dan kasar dari seorang laki-laki. Gagak Ulung Jahanam busuk, manusia berhati binatang dan pengecut besar, keluarlah hengkau dan jangan bersembunyi berulang kali suara ini menantang, suara yang tidak asing bagi Nur Seta. Dia cepat mendekat dan mengintai. Tak salah dugaannya. Suara Ki Jemberos, kakek yang gagah perkasa itu. Dan di samping kakek ini berdiri seorang pemuda yang tampan dan bersikap tenang gagah. Selaka, pikir Nur Seta. Ki Jemberos adalah seorang pendekar yang besar dan gagah perkasa, namun terlalu berani sehingga sembrono sekali. Tempat itu merupakan sarang yang amat berbahaya. Dia hendak menegur dan memperingatkan Ki Jemberos, namun terlambat karena pada saat itu, nampak beberapa orang telah keluar dari gubuk besar itu. Ketika Mi lihat orang-orang yang muncul itu, Ki Jemberos terbelalak. Matanya yang lebar itu menjadi besar sekali karena dia melihat dua orang kakek tua renta yang sama sekali tak disangkanya berada di tempat itu. Ki cucut kalah seti dan, dan Ki buyuk peranamaya katanya seperti tidak percaya. Sementara itu, pemuda tampan yang berdiri di samping Ki Jemberos, yang bukan lain adalah Pertiwi, begitu melihat bahwa seorang di antara mereka yang muncul itu adalah gagah ulung, tidak memperdulikan apapun lagi dan ia sudah mencabut kerisnya, langsung saja ia menyerang gigah ulung dengan ganas dan nekat. Serangan itu cukup berbahaya, cepat dan kuat, maka gagah ulung yang tidak mengenal gadis yang menyamar pria itu terkejut, lalu melompat ke samping. Eh, oh haha! Siapa kau dan mengapa menyerangku serunya, akan tetapi Pertiwi tidak mengeluarkan kata-kata, melainkan terus saja menyerang dengan dasyat, dengan niat membunuh karena serangannya itu terdorong oleh hati yang amat sakit dan penuh dendam. Kembali gagah ulung mengelak dan meloncat ke belakang. Hem, bocah setan, agaknya engka sudah bosan hidup bentak gagah ulung sambil mencabut pedangnya. Dia tadi melihat betapa serangan pemuda tampan itu ganas sekali, maka dia mencabut pedang untuk memeladiri dan membalas serangan. Terjadilah perkelahian yang seru antara mereka. Ternyata Pertiwi telah mewarisi ilmu kepandayan dari Kijemros, sehingga gadis itu kini mampu menandingi gagah ulung. Betapapun juga, ia masih kalah pengalaman, maka pedang di tangan gagah ulung mulai mendesaknya. Melihat ini, tiba-tiba ni dedeh sawitri yang sejak tadi memperhatikan Pertiwi dan kagum melihat pemuda yang demikian tampan dan manisnya, melompat ke depan. Gagah ulung, jangan bunuh dulu pemuda ini katanya dan ia pun menyerang dengan cekaran tangannya. Tentu saja Pertiwi terkejut dan makin terdesak oleh dua orang yang selain tinggi ilmunya, juga memiliki pengalaman berkelahi yang luas itu, tidak seperti ia yang bagaikan burung baru belajar terbang. Melihat muridnya dikeroyok dua dan terdesak, Kijemros tidak mungkin tinggal diam saja. Gagah ulung dan ni dedeh sawitri, kalian memang manusia-manusia iblis bentaknya dan dia pun meloncat ke depan, tangannya bergerak menyambar mendatangkan angin pukulan dasyat ke arah gagah ulung. Itulah ajik pukulan Hastobairo yang ampuhnya bukan kepalang. Duk pukulan dasyat itu tertahan di udara oleh tangkisan sebuah tangan iain. Tangan Kibuyuk Pranamaya dan tangkisan itu membuat tubuh Kijemros terhuyung ke belakang. Bagus, Kibuyuk Pranamaya melindungi iblis-iblis ini. Sudah sepatutnya, iblis tua membela iblis-iblis yang muda. Biarlah aku mengadu nyawa dengan kalian iblis-iblis juh jahat setelah berkata demikian, Dengan nekat, untuk membelah muridnya, Kijemros menerjang lagi, sekali ini dia menyerang Kibuyuk Pranamaya yang disambut oleh kakek tua renta yang amat tangguh itu. Melihat betapa Kijemros dan pemuda itu terdesak hebat, tentu saja Nur setah tidak mungkin berdiam diri saja. Dia tahu betapa lawan berjumlah banyak dan amat sakti, namun dia pun tidak dapat membiarkan Kijemros terancam bahaya maut tanpa membantu. Dia lalu meloncat dan sekali meloncat, dia sudah tiba di tempat pertempuran. Paman Jemros, jangan khawatir, saya membantu Paman serunya dan pada saat itu, Kijemros sedang terdesak hebat karena diancam tendangan Cakrabai Rawa yang bertubi-tubi datangnya. Kalau Nur setah tidak datang agaknya Kijemros akhirnya akan roboh tertendang. Des tangkisan lengan Nur setah mengenai kaki Kibuyuk Pranamaya dan kakek ini mengeluarkan seruan kaget dan tubuhnya sampai terputar. Memang Nur setah telah menerima gemblengan paling akhir dari panembahan Sidik dan Nasura sehingga ilmu kepandayanya kini mencapai tingkat yang tinggi, dengan tenaga sakti yang amat kuat. Kibuyuk Pranamaya sampai terkejut bukan main ketika tendangan kakinya yang tadi mengancam Kijemros tertangkis tangan pemuda itu sehingga tubuhnya sampai berputar. Haha, kiranya Nur setah yang datang mengantarkannya waki cucut kalah seti tertawa dan dia pun maju menyerang. Nur setah, dari mulutnya keluar suara mendesis seperti ular dan tangannya sudah menyambar-nyambar dasyat karena kakek ini, yang sudah tahu akan ketangguhan Nur setah, begitu menyerang telah mengerahkan tenaganya dan mengeluarkan satu di antara aji-aji kesaktiannya yang ampuh, yaitu aji pukulan gelap sewu. Nur setah mengenal aji pukulan yang ampuh ini maka dia pun mengerahkan tenaganya, menangkis dan membalas dengan pukulan yang tidak kalah ampuhnya, yaitu aji pukulan jagad pralaya yang kalau mengenai lawan tak mungkin dapat bertahan lagi. Kijucut kalah seti terkejut dan cepat dia meloncat ke belakang untuk mengelak, kemudian membalas lagi dengan pukulan jarak jauh yang disertai tenaga sakti. Wut! Angin pukulan dasyat menyambar, ganas ke arah Nur setah dan terdengar suaranya seperti air mendidih, itulah aji pukulan segoro umup, pukulan yang mengandung tenaga panas. Nur setah mengelak dan dua orang itu mulai serang-menyerang dengan aji-aji pukulan dasyat yang mendatangkan angin menyambar-nyambar. Kijembros boleh jadi dikdaya, memiliki kekebalan dan juga memiliki kegagahan, namun, berhadapan dengan kibuyuk pranamaya dia kalah jauh. Lawannya adalah seorang datuk besar yang memiliki aji kesaktian seperti iblis. Biarpun Kijembros mengamuk seperti warkudara, tetap saja dia terdesak. Pada saat itu, Pertiwi juga didesak hebat oleh pengeroyokan gagakulung dan nididah sawiteri. Pertiwi juga berkelahi dengan nekat tanpa memperdulikan keselamatan dirinya lagi. Tujuannya hanya satu, yaitu membunuh gagakulung yang amat dibencinya. Namun Arna ia selalu menyerang dan memperhatikan gagakulung, akhirnya, tamparan tangan nididah sawiteri tak dapat dihindarkan, mengenai tengkuknya dan Pertiwi roboh dengan tubuh lemas terkulai. Hihik, dia tidak boleh mati dulu, gagakulung. Sayang begini muda dan tampan kalau dibunuh begitu saja setelah berkata demikian, wanita iblis ini menjulurkan tangannya hendak mencengkeram baju Pertiwi dan akan dibawanya pergi. Akan tetap jebegitu tangannya menyentuh dada yang padat, menyentuh payudara yang ranum, ia menjerit dan menarik tangannya. Lalu jari tangannya bergerak ke arah baju di dada itu. Beret. Direnggutnya baju itu sehingga terobek dan nampaklah sepasang payudara Pertiwi. Hahaha, dia merupakan hadiah untukku, nididah deh, bukan untukmu kata gagakulung dan sekali sambar, dia telah memondong tubuh Pertiwi dan dibawanya pergi dari tempat itu. Melihat ini, Ki jembros marah dan merasa khawatir bukan main. Jahanam gagakulung, lepaskan muridku dia meloncat dan meninggalkan Kibuyuk Pranamaya. Saat itu, Kibuyuk Pranamaya mengejar dan menyusulkan tendangan sakti Cakra Bairawa. Des. Siki jembros tidak mampu menghindarkan diri lagi karena pada saat itu tubuhnya sedang meloncat untuk mengejar gagukulung. Kekebalan tubuhnya tidak cukup kuat untuk menahan tendangan sakti itu dan kakek yang gagap perkasa ini roboh pingsan. Atas isarat Kibuyuk Pranamaya, enam orang muridnya, tiga pria dan tiga wanita, sudah cepat menubruk dan membelenggu kaki tangan Ki jembros. Kibuyuk Pranamaya sendiri sudah terjun ke dalam pertempuran, membantu Ki cucur kalah sekti, mengeroyok Nur Seta. Tentu saja Nur Seta menjadi repot sekali menghadapi pengeroyokan dua orang kakek tua renta yang sakti Mandraguna itu. Baru melawan seorang di antara mereka saja. Satu lawan satu, dia tidak akan dapat mengalahkahnya dengan mudah. Apalagi dikeroyok dua. Memang, dasar ilmu kepandainya lebih murni daripada kedua orang lawannya, akan tetapi jelas dia kalah pengalaman dan kalah matang. Masih untung bahwa kedua orang lawannya sudah tua renta sehingga tenaga mereka tidaklah sekuat dahulu, akan tetapi, pada saat itu Nidedeh Sawitri juga meloncat dan ikut pula mengeroyoknya dengan sambaran kaku-kuku jari tangan yang mengandung racun. Pedih perih rasa hati Nur Seta melihat kenyataan ini. Ibunya sendiri, ibu yang dahulu mengandung dan melahirkannya, kini berusaha mati-matian untuk membunuhnya. Untuk meneriakan kenyataan itu tentu saja dia merasa malu, maka dia pun dam saja dan melawan mati-matian. Betapapun juga, karena dia sudah tahu bahwa wanita itu adalah ibu kandungnya, betapapun sakit rasa hatinya, betapapun tidak ada sedikit juga terasa kasih sayang dalam hatinya terhadap wanita itu, tetap saja dia tidak tega untuk membalas dengan serangan maut terhadap wanita itu. Serangan balasannya hanya ditujukan kepada dua orang kakek tua renta, dan semua serangan itu gagal, dan dia bahkan terdesak hebat, hanya mampu menangkis atau berloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari sambaran dan hujan serangan tiga orang pengeroyok yang tangguh. Ketika Nur Setah melihat terobohnya Ki Jemberds, dia terkejut dan khawatir sekali. Keadaan ini tentu saja mengurangi kewaspadaannya dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh kedua orang lawannya yang selain tangguh juga berpengalaman luas. Sebuah tendangan kaki Ki Buyut Pranamaya menyambar dan paha kiri Nur Setah terkena sambaran ujung kaki yang amat kuat itu. Nur Setah terhuyung dan kesempatan ini dipergunakan oleh Ki Cucut Kalasekti untuk menggerakkan tangannya dengan aji pukulan gelap suhu. Tubuh Nur Setah terjungkal. Dia hanya mampu mengeluh lirih dan atuh pingsan. Ketika Ki Cucut Kalasekti hendak menyusulkan pukulan maut untuk membunuh pemuda itu, Nidideh Sawitri cepat menghalangi dan berkata, jangan dibunuh dulu dan ia lalu mengangkat tubuh Nur Setah, kemudian minta bantuan para murid Ki Buyut Pranamaya untuk membelenggu kaki tangan pemuda itu. Hem, tidak dibunuh untuk apa? Dia berbahaya sekali kata Ki Cucut Kalasekti. Ki Buyut Pranamaya tertawa. Hahaha, seperti tidak mengenal kesukaan Nidideh Sawitri saja, Ki Cucut. Biarkan ia bersenang-senang sejenak. Pula, kalau kita membunuh. Ki Jemros dan Nur Setah, tidak ada gunanya bagi kita. Kalau membiarkan mereka ini hidup, mungkin besar manfaatnya eh. Apa maksudmu, Ki Buyut? Semalam kau telah menerangkan tentang tugas yang diberikan oleh Seng Prabu Jaya Katwang untuk kita berdua. Untuk tugas menyelidiki kemaja pahit memang dua orang nih tidak ada gunanya. Akan tetapi untuk mencari wulansari yang melarikan tombak pusaka, kurasa mereka ini merupakan umpan yang baik sekali Ki Cucut Kalasekti mengerutkan alisnya dan mulutnya yang meruncing seperti mulut ikan itu nampak semakin meruncing ketika dia mencurahkan pikirannya. Hm, umpan. Apa maksudmu, Ki Buyut dahulu, aku pernah menguasai tombak pusaka itu. Ketika wulansari merampasnya dariku, ku kejar ia dan tentu pusaka itu sudah depat ku rampas kalau saja tidak muncul Nur Setah yang membantu wulansari sehingga akhirnya pusaka itu terjatuh ke tangan gadis itu. Nah, dengan bukti itu jelas bahwa ada hubungan dekat antara wulansari dan Nur Setah. Maka, kalau kita menahan Nur Setah dan Ki Jembros ini tentu saja dengan menjaga ketat, besar kemungkinan wulansari akan muncul di sini. Dengan demikian, maka tidak perlu lagi kita bersusah payah mencarinya. Bagaimana pendapatmu tiba-tiba Ki Cucut Kalasekti tertawa dan suara ketawanya aneh, bercampur desis seperti desis ular. Kau sungguh cerdik. Dan memang benar, bekas muridku itu memang jatuh cinta kepada Nur Setah. Kalau ia mengetahui bahwa Nur Setah menjadi tawanan kita, pasti ia akan datang untuk berusaha menolongnya bagus kalau begitu Ki Buyut Pranamaya lalu memerintahkan enam orang muridnya untuk membawa Nur Setah dan Ki Jembros yang sudah debelenggu kaki tangannya ilu ke dalam rumah dan memasukkan mereka berdua ke sebuah kamar dengan dirantai dan dijaga ketat. Ki Dedesawitri, kau dan gagak ulang harus memperkuat penjagaan. Kalian berdua yang bertanggung jawab kalau sampai penjagaan kurang ketat sehingga mereka berdua dapat lolos. Jangan khawatir, aku akan menjaga Nur Setah dengan ketat. Demikian ketat kalau perlu aku akan memeluknya dan tidak akan melepaskannya lagi. Jawab Ni Dedesawitri geni dan tanpa malu-malu biarpun di situ terdapat enam orang murid Ki Buyut Pranamaya. Kakek ini terkekeh dan Ni Dedesawitri memondong tubuh Nur Setah yang masih pingsan, dibawa masuk, diikuti enam orang murid Ki Buyut Pranamaya yang membawa Ki Jembros yang juga masih pingsan. Ketika gagak ulang mengetahui bahwa pemuda tampan itu ternyata seorang gadis muda yang melihat ketampanannya dalam penyamaran tentulah cantik, melihat payudaranya ketika bajunya dirobek Ni Dedesawitri, seketika dia pun terpesona dan bangkitlah berahinya. Maka, tanpa memperdulikan yang lain, dia lalu memondong tubuh Pertiwi. Dan dibawanya gadis yang menyamar pria itu ke dalam hutan, ke sebuah tempat yang ditumbungi rumput subur, bersambung jilid ke sembilan belas, hal-hal yang menggelitik di hatiku. 1. Teks di atas, keterangan yang diperolehnya adalah bahwa Wulan Sari menjadi seorang pengawal pribadi Seng Prabu Jayakatang. Teks ini menyatakan bahwa Nur Setah tidak tahu bahwa Wulan Sari menjadi pengawal pribadi Prabu Jayakatwang. Padalah pada jilid, 2, Nur Setah pernah datang menemui Wulan Sari di Istana Daha dan bertemu dengannya. Kok di jilid ini Nur Setah tidak tahu? 2. Ki Jebros punya GPS kali ya, tahu aja di mana Gagak Wulung berada.